Kita charge baterai yang sebelumnya full Kalau dihubungkan antara dua ini Di sini terdeteksi full Kita langsung pencet repair Berarti itu kan ada komponen agi yang rusak Jadi coba kita repair apakah berhasil Kita akan tunggu kelanjutannya Setelah satu jam saya pencet lagi repairnya Untuk proses pengisiannya Dan penampilannya seperti ini Baterai dianggap tidak full lagi Dan cuma dua yang terisi Bisa kita lihat Kita lihat kelanjutannya Sekarang sudah satu jam Dari pertama kali saya pencet Tombol repairnya ini Kita tunggu lagi kelanjutannya Setelah delapan jam pengisian AK akan terdeteksi full Bisa kita lihat Di sini Setelah di charge full Voltase baterai terlihat 13,4 Dan sepertinya Akan terus menurun Setelah kita copot Dari listrik Ini setelah saya diamkan Selama 5 jam Turun Jadi 12,7 Langsung saja kita taruh di mobil Biar tidak tambah turun Langsung saja Ditaruh di mobil Voltasenya 12,9 Dengan akinya seperti ini Kita akan coba Menyalakannya Akhirnya bisa Alhamdulillah Untuk pengecasan yang kedua Sebelumnya juga pernah di charge Namun saya lupa Untuk memanasi mobil Jadi Apinya Tidak bisa untuk Menyalakan mobilnya Voltasenya 14,9 Demikianlah Review kedua Untuk Alat ngecharge mobilnya Memang sangat bagus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Tidak Sampai jumpa! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih.